Pemirsa bencana banjir dan COVID-19 di Jabar membuat pencapaian target pendapatan pajak melambat. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Jabar, Hening Widiat Moko, hal tersebut karena kantor samsati daerah terdapat banjir, seperti di Bekasi, Karawang, dan Sumedang, masuk kami di Subang, serta lokasi ditemukannya pasien COVID-19, yaitu Depok, sempat tidak didatangi warga. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Jabar, Hening Widiat Moko, saat banjir Bekasi kantor samsat sempat sepi beberapa hari. Padahal menurutnya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di Bekasi mencapai 3 miliar rupiah dalam sehari. Belum lagi di Karawang dan Subang yang secara kumulatif berpengaruh pada pendapatan harian. Tak hanya itu saat pemerintah mengumumkan keberadaan pasien positif COVID-19 dan melarang warga berkumpul di tempat umum di Kota Depok, kantor layanan pajak pun sepi hingga 2 hari. Potensi kerugian pun mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah per hari di Kota Depok. Pihaknya pun berharap hal tersebut tidak berlarut-larut terjadi. Apalagi COVID-19 yang memperlambat ekonomi Jabar pun dikhawatirkan membuat table lima syarakat berkurang sehingga berpikir ulang untuk membayar pajak. Itu tadi, jadi bukan langsung ke pajaknya, tapi kalau ekonomi melambat maka efek milirnya adalah orang jadi berpikir untuk bisa bayar pajak karena daya peni tadi menurun. Nah kami tidak berharap itu berlangsung lama. Penanganan oleh pemerintah provinsi maupun secara nasional itu sudah luar biasa. Kita sudah sangat sentral dan berkendali dengan sangat baik sehingga kami sangat berharap ini akan bisa dilokalisir untuk unit awal daerah-daerah yang memang perlu diwaspadai. Untuk mengatasi perlambatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, pihak di Spenda Jabar pun membebaskan denda pajak kendaraan bermotor, BBNKB 2 dan progresif pada 2 Maret hingga 30 April 2020. Hal tersebut untuk mengantisipasi warga kehilangan kendaraannya akibat peraturan yang akan diterapkan kepolisian, yaitu dihilangkannya kendaraan yang tidak bayar pajak selama 7 tahun. Hening menambahkan gubernur telah meminta pihaknya menurunkan jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang dan bayar pajak dari 36% menjadi 19%. Untuk mencapai hal tersebut, Hening pun berharap para kepala daerah menegur ASN yang tidak bayar pajak dengan cara menunda tunjangan TPP seperti yang dilakukan di Kota Depok.